Zat pengatur tumbuh atau lebih biasa kita menyebutnya ZPT yang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang, di channel youtube Trisuma adenium. Terima kasih kepada teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Ada dua, zat pengatur tumbuh yang saya biasa gunakan. Ada yang menyebutnya juga pupuk atau hormon tanaman. Kedua zat pengatur tumbuh ini yang selalu saya gunakan rutin. Keduanya memiliki fungsi yang hampir sama. Yaitu sebagai zat pengatur tumbuh. Namun ada perbedaan dari kandungan kedua zat pengatur tumbuh ini. Sehingga, cara kerja dan target manfaat dari penggunaan kedua zat pengatur tumbuh ini pun sedikit berbeda. Vitamin B1 berfungsi sebagai Membantu proses metabolisme jaringan tumbuhan agar berlangsung dengan baik. Dapat mencegah dan mengurangi stres pada adenium. Meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Menjaga tanaman adenium tetap segar, meski sedang melewati berbagai proses seperti Penanaman Pengiriman dengan atau tanpa media tanam Dan pergantian media tanam baru Mempercepat proses tumbuhnya akar Melancarkan penyerapan unsur hara serta membantu pertumbuhan jaringan baru, menjadi lebih cepat. Dalam penggunaan harian untuk perawatan tanaman adenium saya Penggunaan vitamin B1 ditujukan untuk menjaga atau memulihkan kondisi tanaman. Vitamin B1 merupakan nutrisi penting yang berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Peran vitamin B1 ini juga dibutuhkan dalam jaringan tanaman. Tanpa adanya energi Proses pertumbuhan tanaman seperti pembelahan sel Pembentukan jaringan baru, dan pertumbuhan akar tidak dapat terjadi. Untuk cara pengaplikasian vitamin B1 ini Saya menggunakannya dengan dosis minimum Yaitu 1 sendok teh vitamin B1 Kira-kira sekitar 3 ml sampai 5 ml Dicampurkan ke dalam 5 liter air Untuk merendam tanaman atau untuk menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman adenium Yang membutuhkan proses pemulihan yang lebih cepat Seperti, mengurangi stres tanaman adenium pasca repoting Pasca program akar Pasca seleksi akar Dan memulihkan tanaman adenium yang stak Atau pertumbuhannya melambat seakan akan berhenti pertumbuhannya Sedangkan atonik Manfaatnya lebih cenderung untuk meningkatkan daya tahan tanaman adenium Agar tanaman adenium lebih tahan terhadap serangan hama, penyakit Cuaca dan kondisi lingkungan yang ekstrim Meningkatkan pertumbuhan akar adenium Meningkatkan jumlah pertumbuhan tunas-tunas baru dan juga memperkokoh batang atau caudex adenium Atonik dapat memaksimalkan serapan unsur hara Sehingga tanaman lebih tahan dari serangan hama dan penyakit Untuk cara pengaplikasian atonik Saya menggunakannya dengan dosis minimum Yaitu 1 sendok teh atonik Kira-kira sekitar 3 ml sampai 5 ml Dicampurkan ke dalam 5 liter air Disemprotkan ke seluruh bagian tanaman dan media tanamnya seminggu 3 kali Dalam menggunakan atonik Saya lebih memprioritaskan agar tanaman adenium saya mempunyai daya imunitas yang lebih baik Dari serangan hama, penyakit dan cuaca yang ekstrim Karena tanaman adenium saya Ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari dan guyuran bujan secara langsung tanpa naungan Dan iklim di tempat saya sangat jauh berbeda dengan habitat aslinya Di habitat asli tanaman adenium adalah tanaman gurun yang cuacanya yang panas Sedangkan tempat saya merupakan daerah dataran tinggi Cuacanya cenderung lebih sejuk dan kelembaban serta curah hujannya pun cukup tinggi Yang tentunya sangat jauh berbeda dengan habitat asli tanaman adenium Sebagai kesimpulan dari target yang dicapai dalam penggunaan zat pengatur tumbuh ini adalah Untuk jaringan tanaman sebagai pengatur proses fisiologis pembelahan dan pemanjangan sel Serta mengatur pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buah Pada dasarnya, tujuan dari pemberian zat pengatur tumbuh ini untuk mempercepat pertumbuhan akar Dalam pemberian zat pengatur tumbuh dapat disesuaikan dengan jenis dari tanaman itu sendiri Ada tanaman yang mudah tumbuh walau hanya diberi zat pengatur tumbuh sedikit saja Namun, jika jenis tanaman yang sukar atau sulit dalam pertumbuhannya Maka dosis yang diberikan dapat ditambah atau lebih tinggi Zat pengatur tumbuh dalam pengaplikasiannya bisa dicampur dengan fungisida Karena zat pengatur tumbuh bukanlah pupuk melainkan suplemen tambahan Dan tetaplah memberikan pupuk rutin secara berkala Sebagai unsur hara utama untuk tanaman adenium dengan dosis yang cukup dan tidak berlebih Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium Semoga bermanfaat Tekan tombol jempol ke atas apabila suka Dan bagikan ke teman-teman anda Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini Terima kasih sudah menonton!